Intro Amin Berita buksaan yang berita buat Tuhan Sama-sama bilang tidak ada yang seperti Yesus Sama-sama bilang saya bangga diselamatkan Yesus Sama-sama bilang sekali Yesus tetapi Yesus Sama-sama bilang keluarga ku adalah sorga ku Berita buksaan yang berita buat Tuhan silahkan duduk Tuhan memberkati Bapak Ibu Surah sekalian Haleluya Yesus itu baik Amin Sama-sama bilang Yesus itu baik Sama-sama bilang Yesus itu baik Amin Sama-sama bilang Yesus baik buat saya Bilang sama sebelah-sebelah Yesus baik buat kamu Tanya sama sebelah-sebelah kamu yang baik gak sama Yesus Kadangkala Yesusnya terlalu baik buat kita Kitanya pas-pasan saudara Hari ini Nanti malam saya mau bicara tentang kebahagiaan pernikahan Is in your hands The happiness of marriage Is not about your mother-in-law or your monster-in-law I care Ya kan Kebahagiaan keluarga tidak tergantung dengan mertua Saudara jangan bilang sama saya Rumah tangga saya sebetulnya gak marah-marah banget Ya sebetulnya penedak Kalau bisa cukup aja rumah tangga kami Mungkin kita gak ribut-ribut kayak gini Kebahagiaan rumah tangga The happiness of marriage Is in your hands Amin Nah itu akan saya bahas nanti malam Dan saya mau pastikan Setiap saudara pasti akan belajar Hal-hal yang luar biasa Nah pagi ini saya mau bicara tentang Perbedaan antara pria dan wanita Siapa yang laki-laki disini No I just want to make sure Yang gak angkat tangan ini mencurigakan saya Ya kan Dia belum yakin Dia laki atau enggak Siapa yang laki-laki disini Oke Baiklah angkat tangan ya Untuk Tuhan Haleluya Iya kan Soalnya saya kemarin Malam makan itu Apa namanya Rawon Rawon malaikat Di Surabaya ada rawon setan Saya tanya kenapa namanya rawon setan Karena bukannya malam-malam Anak-anak setan yang belanja disitu Oke Jadi tadi malam saya makan rawon malaikat Karena yang buat anak-anak Tuhan Yesus Haleluya Sampai tadi pagi saya kebangun Sampai tadi pagi saya kebangun Mimpi ketemu rawon Terus gala Haleluya Maka saya lihat Maiko terkambar rawon-rawon di depan saya Haleluya Ya kan Puji Tuhan Siapa yang laki-laki disini Yang laki-laki bilang I'm proud to be man I mean I'm proud to be man Saya bingung Kalau ada laki-laki Pengen jadi perempuan Kalau saya jadi Tuhan Thank God I'm not Kalau saya jadi Tuhan Semua panci-panci itu saya bikin buting Saya mau tanya Hamil itu enak gak Ngeri-ngeri sedap itu Iya kan Hamilnya sendiri sih asik Tapi menjalaninya itu kan Amal itu udah hamil Sembilan bulan Kandungan gak pernah ditaruh di meja Gak pernah ditaruh di kulkas Kita bawa kemana-mana ya kan Ntar pinggang sakit ya kan Ntar mau kencing ya kan Jalan serat-serat Serat-serat ya kan Oh my God Kenapa Tuhan gak buat laki-laki hamil Thank God I'm a man Saya sayang sama istri saya Waktu dia hamil saya bilang Dir Boleh gak kandungan yang saya bawa Istri saya bilang sama saya Belum mau kandungan yang segede gitu Apalagi belum mau kandungan Ya betul juga sih Kamu kok ketawa sama Minai Kamu mikir saya gede-gede apa ya Juga lah biasa Gak juga lah biasa lah Cuma belanja di mana-mana Mesti dibikin tol Bikin tol Terlalu berduka cinta Eh saudara gue yang kasih dalam Tuhan Thank God we are a man Amin Itu manci-manci itu Maksudnya di Tuhan Saya bikin bunting kapok dia pasti Masih aduh gila ternyata bunting itu susah Aku mau jadi laki-laki hamil Tinggal maleket yang Papua bilang Kau pikir bunting gampang kak Siapa yang perempuan disini Sama-sama bilang thank God I'm a woman Amin Ya kan Saya makanya paling gak suka orang nyanyi itu I'm only human I'm just a woman Kayaknya saya manusia Perempuan lagi gitu ya Maksudnya paling nyanyi gitu I'm only human I'm proud to be woman Gitu dong Bangga jadi perempuan Thank God Ada yang sudah bisa buat Yang laki-laki gak bisa buat Salah satunya bunting tadi itu Karena buat kita orang Kristen Iya kan Iblis dibuat lapak kaki orang percaya Iya kan Masa iblis sama sorga Baku dusun orang berdua di dalam gitu ya kan Dan yang lebih masuk akal Iblis dibuat lapak kaki orang percaya Bukan sorga Menghormati mama itu harus Tetapi thank God Alkitab saya mengajarkan Kalau saya tanya sama saya pendidikan Kenapa setelah sepupu kita ada ayatnya Sorga dibuat lapak kaki ibu Karena dia Gini-gini Di kitab surah sepupu kita Ibu harus lebih dihormati dari ayah Betul gak Iya kan Kenapa Karena mama cuma satu Dp. papa bisa ampah Iya itu Mama cuma satu Dp. papa bisa ampah Iya itu Tetapi beda sama kita Makanya kalau sudah baca dalam Alkitab Tidak pernah bilang Hormati ayah dan ibumu Khusususnya ibumu Karena dia melahirkan engkau Memang ibu yang melahirkan Tapi bapak yang bayar Iya itu Makanya bedanya suami sama istri Waktu di rumah sakit adalah Iya kan Istri menangis Karena dia apa itu namanya Bangsa Inggrisnya enak Push gitu kan Push ya kan Bahasa inggrisnya Ngeden Ngeden Bahasa inggrisnya agak jelek Iya kan Eh kalau disini Kalau sudah ngelahirin Dokter bilang apa Push Push Iya kan Coba sudah ngelahirin di Indonesia Untung Yang lahir disini Anak-anaknya itu push Hasil dari push Makanya yang lahir disini Kulitnya lebih bagus Karena push Iya kan Tetapi yang lahir di Indonesia Kayak kita-kita gini Pas-pas ini Kenapa lahirnya Karena dokter teriak Ngeden Ngeden Coba sudah lihat deh Wajah saudara sama Wajah anak saudara yang lahir disini Beda modelnya Iya kan Saudara walaupun disini 20 tahun 30 tahun Bahasa inggris Sudah masih pas-pas Anak saudara lahir disini Bahasa inggrisnya bagus Kenapa Push Jadi dari kecil Waktu dia baru dengar Kata pertama dalam hidupnya Dia dengar push Iya kan Sementara kita Kata pertama Kita dengar Ngeden 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 Udah bu Bocok ketawa Nasar ngeden lu Ampun nih mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Terus caranya Eh Ibu-ibu Waktu mau melahirin Itu kan nangis kan Kenapa Sakit lah Apa itu namanya Hah Contoh Bocok Ini bahasa-bahasa Romi Gini yang gue gak ngerti Kan dia mulai sakit-sakit Gitu kan Terus Apa itu namanya Ntar jam sekali Ntar makin lama Makin deket Makin lama Makin deket Gitu kan Kontraksi 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 Kontrasepsi Ya apalah Kontraksi Ya kan Nah Lalu apa yang terjadi Biasanya Bulu-bulu nangis Dan pak Di saat mau melahirin Kita laki-laki Hati-hati Tolong Percitin dong Tolong Percitin dong Kita belum mobil Aduh Cangsi Itu dong Kita pegang Salah Kita gak pegang Salah Hanya Tuhan yang tahu Biasanya Istri menangis Suami semangat Tapi waktu Anak lahir Iya kan Ibu semangat Suami dapat bonnya Dia menangis Makanya Kalau kita pelajari Alkitab Alkitab Tidak pernah Memisahkan Antara ayah Dan ibu Setuju Itu hebatnya Alkitab Karena Keduanya Adalah Satu Alkitab Bila Hormatilah Ayahmu Dan Ibu Amin Taatilah Orang tuamu Artinya Ayahmu Dan Ibumu Kekristenan Tidak pernah Memisahkan Meskipun Mereka berbeda Amin Sama-sama Bilang sama Saya berbeda Berbeda Nah pria Dan wanita Berbeda Nah ada banyak Masalah rumah tangga Sebetulnya gini Selalu saya bilang Masalah rumah tangga Gak ada yang serius Saya ulangi sekali lagi Masalah rumah tangga Tidak ada yang Serius Masalah rumah tangga Itu selalu Itu Itu Saja Dan Gitu Gitu Doang Betul Saya mau tanya Masalah rumah tangga Apa aja sih Duit Terus apalagi Anak Terus apalagi Mertua Terus apalagi Engkau mau ini Dia mau itu Gitu ya Miskomunikasi Malam-malam Satu mau tidur Satu mau yang lain Ya kan Ya kan Belum bisa denger Anak muda Banyak kalah Tuh Masa Maju sini Nusang Nusang Anak last evening Kau last evening Kemarin sore Ya kan Orang Indonesia Nenu punya istilah-istilah Yang mana aneh kan Disini gak ada kan Istilah Eh You cannot be here Only child Last evening Cuman anak kemarin sore Bayangin Saya pernah dibilang Sama orang Anak kemarin Pendeta kemarin sore Setelah bisa bayangin Kalau kayak gini Kemarin sore Besok malam Dia gimana Kemarin sore Yang segede gini Apalagi besok malam Saya mau tanya Masa rumah tangga Yang serius itu apa sih Ha Apa Ha Selingkuh Selingkuh itu kan Setelah ada masalah Kan gak mungkin Lagi bayang-bayang Mama Aku mau selingkuh Atau Pak Aku mau selingkuh Selingkuh kan Akibat Dari persoalan Yang tidak terselah Saikan Iya kan Tapi masalah rumah tangga Apa sih yang serius Tidak ada Masalah rumah tangga Itu itu saja Dan apa Gitu-gitu doang Iya ya Cuman yang bikin Jadi masalah Kenapa Karena kita gak menyadari Bahwa pria dan wanita Berbeda Berbeda Sama-sama bilang Sama saya Pria dan wanita berbeda Karena itu Yang wanita Jangan jadi pengen pria Pria jangan pengen jadi Wanita Pria jangan kewanita-wanitaan Wanita jangan ke Pria-pria Pria-pria Rumah tangga yang bahagia Adalah hasil pemahaman Bahwa suami mengerti istrinya Dan istri mengerti Bu Suamimu perempuan atau lakibu Mengertilah Laki-laki itu seperti apa Mengerti bu Pak Istrimu perempuan atau lakibu Thank God pendeta Alhamdulillah pendeta Dia perempuan Tahu gak Pak Perempuan Diciptakan Sama Tuhan Berbeda Laki-laki Dari debu dan tanah Langsung jadi Makanya Bodohnya Kayak kita-kita gini Sepatu laki Sama sepatu perempuan Ditaruh Baunya beda Perempuan Kalau berangkat Tasnya isinya Kayak Doraemon Apa yang ada di dalam Pengeluaran perempuan itu Banyak banget Kerem inilah Kerem itulah Kerem ini Kerem itu Ada kerem malam Ada kerem siang Ada masker Makanya Pak Kalau di rumah Pastikan Tempat barang-barang Suami Sama tempat Barang-barang istri Harus beda Karena perempuan Yang banyak Dia gosok Muka Laki-laki Yang banyak Dia gosok Betis Betul gak Iya kan Perempuan Yang banyak Dia gosok Muka Laki-laki Yang banyak Dia gosok Betis Iya kan Perempuan Pakai kerem malam Kerem siang Kerem mata Kerem bibir Segala macam kerem Laki-laki Remason Jadi kalau Tantang salah taro Aduh kasihan Tuh ibu Lagi gosok Aduh tanta lagi Gosok-gosok Tuh muka Tiba-tiba Dikini Pak Kok panas Pak Kok panas sih Ya Mak Sorry Aku salah Ternyata Laki-laki 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 Bayangin Itu pipi Rupa betis Lama-lama Jadi Pak Waktu diciptakannya Saja Berbeda Sama-sama bilang Sama saya Berbeda Iya kan Jadi cara Menghadapi suami Sama suami Cara menghadapi istri Itu beda Karena laki dan perempuan Berbeda Amin Berbeda itu Bukan berarti Siapa yang lebih superior Ban Hello Ban Dulu no ban Tire Ban Orang menandu bilang bola Orang menandu aneh-aneh Bisa ban dengi bilang bola Terus siapa bola Siapa ban Orang menandu ini aneh-aneh Bila orang menandu Itu bannya dia gak ngerti Bola auto Baru dia ngerti Orang menandu itu aneh-aneh Jadi Ban Sama setir Bentuknya sama Sama-sama bunder Betul Iya kan Tetapi bisa gak Ban sudah taruh di setir Setir sudah taruh di ban Bentuknya sama loh Hampir sama-sama bunder Betul gak Eh bunder atau bulet Apa beda bunder sama bulet Bunder itu seperti ban Bulet itu seperti lu Dan pendeta ngaca Eh pendeta ngaca Ngaca Aku udah gak bulet lagi Tahun lalu kok bulet ya kan Sekarang udah agak lumayan lah Bukan bulet Busek Eh sebenernya itu yang kasih dalam Tuhan Ban sama setir Sama-sama bunder Topi saya bunder Topi saya bunder Kan gak topi saya bulat Ya kan beda Bunder sama bulat Dunia ini apa Bunder bulat Ya kan Jadi setir sama ban sama-sama Bola itu bunder Topi itu bulat Jadi setir itu apa Bunder Bukan bulat Neap bunder Sama-sama bunder kan Betul gak Kok pasir aja jadi susah Urusan bunder sama bulat aja Saya udah mau stressin Jadi setir sama ban sama-sama apa Bunder Tetapi jangan pernah ganti posisi Karena kalau setir saya taruh di ban Jalan gak enak Tapi kalau ban saya taruh di setir Kalau saya yang bawa Nyak masuk Antara perut sama ini Paku Bukan tekan itu satu sama lainnya Iya kan Nah Berarti kalau ada perbedaan Everyone still important Amen Sama-sama bilang sama-sama penting Pak Istrimu itu penting pak Ya beneran penting Pendek dan penting Istrimu penting tetapi apa Berbeda Bu Suamimu penting Tetapi dia apa berbeda Berbeda Jadi adik-adik muda nih Beliau masih jauh dulu aja sampai sekarang Iya kan Haruslah mengerti Bahwa memasuki pernikahan itu Suami dan istri Pria dan wanita itu berbeda Berbeda Jangan paksakan suami saudara Persis seperti saudara Bondek Hai Apa kabar ma I love you I love you Arah Tetapi Suami-suami Jangan harapkan istrimu sama seperti yang kau Begini dia Selamat malam Ada amin Hallelujah Nah ini yang kita mau belajar hari ini Klik Klik Perbedaan konsep pria dan wanita Dalam memasuki Pernikahan Klik Matius 19 Dan 4 Jawab Yesus Tidakkah kamu baca Bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula Menjadikan mereka Apa Laki-laki dan Perempuan Jadi Alkitab Dengan tegas Menggaris bawahi Tuhan tidak menciptakan In between Amin Jelas Jadi kalau ada orang yang bilang Wah tapi itu Diciptakannya Gini-gini Kalau tanya sama saya Kenapa adanya homo Dan kenapa adanya lesbian Very simple Yang pertama Karena Sebelum dilahirkan Dan yang kedua Karena setelah Dilahirkan Nah sebelum dilahirkan Itu ada dua Yang pertama Psychologist Dan yang kedua Secara medis Secara psychologist Itu artinya gini Ada orang tua Yang sangat mengharapkan Anaknya Dengan jenis kelamin tertentu Laki Wah dia imanin Laki-laki Laki-laki Mas Mas Dia udah ngomong sama anaknya laki Tiba-tiba lahirnya perempuan Jangan heran Kalau baru lahir Dia mau main layangan Agak tomboy Masih mending tomboy Daripada tomboy Ini yang di atas 50 tahun Gak ngerti tomboy Apaan sih tomboy Makanya google Ketik tomboy Tomboy beda sama tomboy Nah Begitu juga ada orang Yang sangat mengharapkan Anaknya perempuan 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 Tiba-tiba laki Waktu keluar Langsung main boneka Nini-nini Am-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Ngerti mohon saya Tetapi yang kedua Ada yang Gak Gak ada apapun Dengan orang tuanya Tapi secara medik Kromosom X-Y-nya itu Gak seimbang Sehingga dia agak Cenderungan Kewanita-wanitaan Atau ke pria-priaan Lalu pertanyaannya Oh kalau gitu Dia sudah dilahirkan Sebagai homo Dia dilahirkan Sebagai lesbian No Dia punya Kecenderungan Menuju ke arah Lesbian Or homoseks Tetapi Persoalannya Kecenderungan Tidak boleh Di Arahkan Contoh Ada anak kecil Yang dari Lahirnya Kecenderungannya Kasar Lihat binatang Ditarik Buntutnya Pertanyaan saya Perlu diarahkan Gak? Oh kamu berarti Pembunuh Nanti kalau besar Ya kan Bicara pekar pisau Lusuk orang Bidik Ada orang Yang dari Kecenderungan Punya Kecenderungan Udah bohong Dia jatuhin Fas bunga Mama yang tanya Kamu jatuhin Fas bunga Guguk Guguk Dia gak tahu Anjingnya jatuhin Ya kan Ada orang Yang kecenderungannya Dari kecil Suka curi Tetapi Jangan diarahkan Karena itu kelemahan Ada anak Yang dari kecil Sifatnya itu Memberontak Marah Tetapi Tidak boleh diarahkan Ngerti gak mau saya? Everyone Has their own Witnesses And it's normal Amen Tetapi Witnesses Tidak boleh Di Perluas Sampai sini Jelas gak? Ya kan? Jangan Di entertain Justru yang namanya Kelemahan Dan kekurangan Harus di shake Harus diarahkan Karena alat Turut bekerja Dalam segala perkara Untuk mendatangkan Apa? Kebaikan Karena biasanya Orang-orang yang Lembut Laki-laki Tapi punya sifat Kewanita-wanitaan Agak lembut Dia itu Sangat kreatif Yang tidak boleh Dia buat Adalah dosanya Bukan Kelemah-lebutannya Gerti gak sampai disini? Ini sebenarnya Session tersegiri Tapi saya mau Gambahin aja Karena sebenarnya Di Amerika Biasanya bergumul sekali Dengan persoalan Lesbian Homoseks Dan lain-lain Dan kebetulan Saya harus menjadi Sumber pembahasan Karena PGI Sempat Menyetujui Homoseks Lalu saya Salah satu pembicara Yang harus bicara Untuk nentang itu Tetapi saya juga Harus menjelaskan Secara Bener Gitu Karena apa? Karena dokter ada disitu Psikolog ada disitu Dan puji Tuhan Akhirnya pandangan itu Diterima Nah Yang saya mau Jelaskan Buat setiap saudara Ini ada bagian Dari kelemahan Tetapi Alkitab Tidak pernah Menyetujui Amin Loh kalau begitu Alkitab membuang Orang homo Dan orang lesbian No Karena upon everything Alkitab bilang Mari ya kamu Yang menjelisuh Dan berbuat perang Hanya Yesus Yang punya jawaban Amin Kenapa? Karena kalau seluruh dunia Menerima Homo dan lesbian Mereka tetap Hidupnya sengsara Ngerti gak Mosek? Karena Jalan yang terbaik Untuk menerima Homo dan lesbian Kenalkan mereka Pada Kristus Dan kembalikan mereka Pada kontrat yang sebenarnya Setuju berikan Tunggu tangan Yang beri Amin Ketika semua orang Menyetujui Homoseks dan lesbian Hidup mereka Tetap ada sebuah Kekosongan Yang tidak pernah Disini isi oleh Apapun Karena dari awalnya Alkitab bilang apa? Dari-dari Mundur kayak tadi Sejak semula Menjadikan mereka Laki-laki Dan Sama-sama bilang sama saya Dan Sama-sama bilang sama saya Dan Artinya ada Pemi Pulisan Sigmund Freud Pernah berkata begini Dari umur 25 tahun Sampai matiku Aku menyelidiki Segala sesuatu Tentang wanita Dan aku ada pada kesimpulan Aku tidak pernah bisa Mengerti mereka Sigmund Freud Itu seorang profesor Itu seorang profesor Ada banyak bapak-bapak yang bilang Dia tidak bisa Apalagi gue Karena apa? Karena psikolog Atau buku-buku psikologi Bukan bagian yang tepat Untuk mengerti wanita Alkitab Yang terbaik Kenapa? Karena Alkitab Yang menciptakan wanita itu Yang sedia sama saya katakan Amen Nah Kita kembali Ayat tadi Bilang begini Tidak akan baca Bahwa ia menciptakan manusia Sejak sekolah Menjadikan mereka apa? Laki-laki Dan perempuan Kalau sudah pelajari Banyak masalah rumah tangga Sebenarnya tidak serius-serius Sangat Kemarin saya contohin Satu kasus Di Pelayanan saya Rumah tangga yang mau cerai Hanya karena soal apa? Ijo dan Biru Pernah ada yang Orang-orang ada bilang Lebih soai lagi Saudara-saudara Mereka ribut rumah tangga Cuma gara-gara apa? Pasta gigi Jadi Suaminya Kalau tekan Pepsoden Colgate Whatever Ya kan Itu dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Nah istrinya Kalau pencet itu Tergantung bagaimana roh bicara Jadi kalau roh bicara tengah Dia tekan tengah Kalau roh bicara atas Atas Ada yang sampai digulung Gitu Ya kan? Digulung bagus Gitu kan? Nah Supaya bagus gitu Ujungnya ke atasnya Ya kan? Makanya sekarang Banyak Colgate udah gak pake yang gulungan lagi Karena udah banyak perkelahian dan keributan rumah tangga ya Ya kan? Sekarang ada yang udah tinggal pencet atas Gitu kan? Ya kan? Otomatis digulung segitu dari bawah gitu Ya kan? Yang model-model tubes gitu kan? Ada yang sekarang udah bentuk plastik Jadi udah gak bisa mau pencet dari mana Tetap abis di pencet Munculnya bagus lagi Itu Itu hasil keributan panjang rumah tangga ya Ada istri yang kalau pencet itu Dari bawah gitu Pengennya rapi gitu Tiba-tiba suaminya pencet Nah Ini kejadian bener Ini kejadian bener Jadi lupanya Dia datang ke saya Cuman udah sepakat mau ceraikan Udahlah pendeta Kita kayaknya harus bisa Saya bilang Alkitab bilang Apa yang dipersatukan Tuhan Tidak boleh diceraikan Jadi saya gak punya hak Emang sebetulnya kenapa Udahlah pendeta Kalau dibahas jadi ribut Saya bilang Iya Tapi kan Kita gak mau ribut disini Kalau mau ribut kan di lapangan Kalau disini kan gereja Kita kan mau damai Coba ceritain Iya Istri saya hanya seorang kepala batu Yang gak mau dikasih tau pendeta Iya Saya mungkin kepala batu pendeta Tapi suaminya saya Mulutnya gak comberan pendeta Mulai nih Mulai Saya bilang oke Emang terjadi apa Enggak pendeta Kita apa aja ribut pendeta Oke Ribut terakhir ini udah berapa lama Hampir tiga bulan pendeta Kita gak ngomong-ngomong kan udah Dua bulan lebih Nih Laki gue Lebihnya kamar Tau deh tidur sama siapa Ngomong udah ketus-ketus banget Akhirnya saya coba sedikit Saya tanya Oke Kamu ingat tiga bulan yang lalu Waktu kamu masih baik-baik Ya Paling baiknya seminggu Rantem terus kita mengatakan Oke Apa yang sering kali Buat ribut Orang-orang kamar mandi Pendeta Peribut kabar mandi Apaan Akhirnya suaminya cerita Istri saya ini gak mau dibilangin pendeta Padahal yang saya minta Cuma sederhana Pepsoden itu Tolong tekan dari bawah Karena sorry pendeta Saya geli kalau ngeliat gitu Dia itu token sembarangan Jadi saya mesti beresin lagi Tapi nanti kalau dia pakai Dia boleh diopet tekan lagi sembarangan Saya beresin Ayah kan saya jengkel pendeta Saya bilang ke istri saya Tolong dong Lu kalau pakai persoden Di bawah gitu Tekennya Kalau lu gak bisa Bilang gue Gue yang tekanin buat lu Eh dia motot Lu tuh memang Pak usir kecil Jangan cari gantara Error Eh dia malah Paki-paki saya pendeta Lu liat Bapak usirnya kan Gue cerai sama mamanya Kan pelakuannya kayak begini Gue udah matahkan Kenapa lu segala macam Di bawah-bawah pendeta Sampai bapak saya di bawah-bawah Bapak saya udah mati Padahal pendeta Pokali huburannya Ya memang dia begitu pendeta Dia sohkan jadi kesalahan Saya nongin Sekarang boleh saya nongin Jadi kalian berdua ribut Karena Pepsoden Bolehkah saya kasih usul Saya beliin Pepsoden dua Satu buat bapak Satu buat ibu Bapak boleh pencet dari bawah Ibu boleh pencet sambil banting Sambil inget terserah Sampai dia muncul dari bawah Sereee Silahkan Yang penting gak ribut Tiba-tiba berdua Senyum-senyum Iya juga sih pendeta Saya bilang Kamu mau cerai Cuma gak ngakakan sodeng Maluk sama kompas Gitu Maluk gak sama kompas Maluk gak sama TV Buat sama Tras TV Maluk gak sama RCTI Tiba-tiba diumumkan Ada pasangan solis Di bercerai Harun Pepsoden Saya bilang Lu malu-maluin gue lu Jangan bilang dari lu Kalau lu bercerai Cuma diberapa Pepsoden Nah itu yang saya bilang Persoalannya sederhana Laki dan wanita Berbeda Cara negurnya beda Cara mengekspresikan Kesenangan beda Cara mengekspresikan Kesedihan beda Nah tinggal bagaimana Pria Mengerti apa Wanita Wanita Mengerti Pria Apa bedanya Oke Ini kita mau belajar Saya harap Saya punya dasar ini Karena gini Berdoa Untuk pemulihan Keluarga Itu baik Tetapi Memberi pelajaran Supaya keluarga Tidak bermasalah Itu pun juga baik Amin Nah saya harap Saya bisa Grab the idea Grab the understanding Saya bisa ngerti Oh Ternyata Person rumah tangga saya Nggak serius-serius aman Cuma karena Berbeda Orang Jawa Kalau bilang Ojo ke susu Itu artinya apa Jangan terburu-buru Tetapi Orang Manado Kalau bilang Ojo ke susu Itu artinya Sangat berbeda Kalau saya Pengen tahu Apa artinya Saya nggak akan Jelaskan Tanya sama Orang Manado Karena Ojo itu Dalam bahasa Manado Itu artinya Pencet Iya betul Jadi Jadi kalau Menado Menado sama Menado sama Jawa Pacaran Lalu yang wanita Bilang Ojo ke susu Mas Itu Menado bisa Gila Jadi Berbeda Contoh Orang Batak Kalau bilang Jahoba Itu artinya Tuhan Jahoba Sahalakna Di sorga Itu Pancasila Pancasila Orang Batak Pancasila Satu Jahoba Sahalakna Di sorga Nah Jahoba Itu artinya Tuhan Sahalakna Di sorga Itu artinya Sendirian Di sorga Iya kan Ketuhanan Yang Maha Esa Maksudnya Itu kan Artinya Ketuhanan Yang Maha Esa Tuhan Sendirian Gak ada teman-teman Di sorga Cuma dia Orang Batak Bilang Jahoba Itu artinya Apa Tuhan Tapi Orang Menado Jahoba Itu artinya Cuma Ngintip Jawa Jahoba Bahwa gitu Loh Karena Hoba Itu Ngintip Jahoba Itu Mengintip Gitu Coba Bedanya Jauh Gak Iya kan Orang Batak Eh Orang Jawa Bilang Atos Itu apa Keras Orang Sunda Bilang Atos Itu Sunda Iya kan Jadi Ketika Orang Jawa Sama Orang Sunda Jalan Sama Sama Lalu Orang Jawa Sakit Perut Masuk Ke Toilet Iya Kan Lalu Orang Sunda Nungguin Kok Lama Bang Gitu Dia Tanya Atos Bang Sudah Iya Kan Langsung Jawa Bilang Benc Sudah Bisa Ngerti Enggak Perbedaan Kalau Enggak Gini Ini Yang saya Beri contoh Hal-hal Sepele Yang Konyol Konyol Dalam Pesanya Tetapi Itu Persoalan Rumah Tata Yang Buat Contohnya Gini Istri Itu Sangat Ingin Dihargai Betul Tiba-tiba Ibu-ibu Cerita Pak Sebagian Besar Ibu-ibu Kalau Cerita Itu Tidak Butuh Tanggapan Kadang-kadang Misalnya Dia bilang Gini Pak Nangan Menakal Pas Arya Dia Tidak Butuh Tindakan Sebetulnya Dia Cuman Butuh Suami Memuji Istrinya Berkata Sayang Walaupun Anak-anak Begitu Nakal Dan lain-lain Tapi Itu Yang Membuat Aku Bangga Punya Istri Seperti Kamu Kamu Selalu Bisa Menghadirkan Damai Sejahtera Tapi Bu Laki-laki Itu Punya Naluri Namanya Heroic Mentality Jadi Ketika Si Donnie Bonnie Donnie Sonnie Semua Langsung Bapak Bertindak Johnny Donnie Bonnie Sonny Sini Kamu Semua Leng Terus Istri Langsung Nyalak Papa Bapak Usah Pasal Begitu Sama Kamu Menurut Bapak Istri Bapak Ini Berkepribadian Ganda Tapi Menurut Istri Bapak Kasar Jadi Lumatang Ribut Padahal Bu Sadari Suami Punya Heroic Mentality Pak Sadari Istri Itu Cuma Ngomong Karena Dia Ngerasa Kalau Dia Keluarin Semuanya Dia Sudah Tentram Dan Dia Sedang Mau Kasih Tahu Sepanjang Hari Ini Loh Jasaku Untuk Rumah Tangga Ini Aku Tung Hadapi Masalah Seberat Ini Mestinya Bapak Tenang Aja Heroic Mentalitinya Bukan Attacking Your Children Tetapi Heroic Mentalitinya Arahkan Kepada Istri Bu Dan Berkata Tidak Ada Wanita Yang Seperti Kamu Sini Dari Pagi Jam Tujuh Sampai Malam Jam Sembilan Kamu Dengan Teratur Membuat Anak Tidur Ini Saatnya Kita Akan Duduk Di Cafe Yang Enak Kata Tatapan Pegang Pegangan Jumpor Dan Berkata You are My Everything My Isteri Langsung Kukan Terbang Di Awal Kadangkala Istri 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 Ngeluh Nih Pak Istri Ngeluh Yang Dia ingin Cuma Satu Didenger Pak Didenger Dia cuman Pengen Tahu Suaminya Itu Kers Tetapi Bapak Bapak Jawabnya Apa Cuma 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 Doang Pak Mungkin Menurut Bapak Kaliman Bapak Itu Maksudnya Ya udahlah Nggak usah Dipikirin Cuma Gitu Doang Tapi Buat Istri Nangis Dia pengen Main Ayunan Pak Leher Pak Kadangkala Mending Dibilang Gitu Doang Suami Cuma Gini Kayak Kepung Gitu Pak Kepung Kepung Boleh Dipotong Hari Raya Korban Padahal Kalau Suami Tatap Istrinya Terus Gimana Oh Oh Jadi Kamu Hadapin Semuanya Wah Luar Biasa Kau Memang Istri Yang Dance Itu Bukan Cuma Air Matang Sampai Bola Matang Jadi Makanya Kemarin Malam Saya Bila Gini Mencintai Bukan Hanya Melakukan Apa Yang Biasa Saya Lakukan Loh Saya Memang Orang Begini Ini Anak Yang Belum Nikah Boleh Ngomong Begitu Tapi Kalau Kita Sudah Nikah Pak Gak Bisa Saya Memang Orang Gini Gak Bisa Mencintai Bukan Hanya Melakukan Apa Yang Saya Biasa Lakukan Tapi Mencintai Anak Melakukan Apa Yang Pasangan Saya Perlu Dan Nyaman Dengan Dari Pertama Belanja Oh Wanita Itu Pola Pikirnya Begini Oh Pria Itu Pola Pikirnya Gini Jadi Mengadakan Pemahaman Dulu Sehingga Gak perlu Ada Masalah Masalah Yang Serius Berarti Sampai Disini Waktu Seorang Wanita Datang Kepada Yesus Perempuan Kanaan Dia Datang Dia Bila Apa Anakku Apa Kerasukan Dan Sangat Menderita Tetapi Ketika Perwira Dika Pernahun Datang Dia Datang Apa Hambaku Terbaring Sakit Betul Wanita Concern About The Family Halo Wanita Concern About The Family Tetapi Laki Laki Concern About Apa Kerjaannya Bukan Berarti Laki Laki Gak Peduli Keluarga Dan Wanita Gak Peduli Pekerjaan Bukan Begitu Tetapi Alurinya Berbeda Berbeda Jelaskan Sampai Disini Oke Ini yang kita Mau belajar Padasan Tuhan menciptakan Pria Dan wanita Berbeda Yang pertama Berbeda Itu Tuhan Diciptakan Pria Menjadi Apa Kepala Wanita Untuk Menjadi Penul Jadi Segala Demo Segala Gerakan Yang Bilang Laki Dan Perempuan Itu Sama Emansipasi Perbuatan Goblok Kalau Menantap Sedang Jadi Penantap Emansipasi Emansipasi Apa Dulu Iya Kenapa Karena Pada Dasarnya Perempuan Masih Butuh Ketika Masuk Mobil Pintunya Dibukai Betul Enggak Ya sopan Ya begitu Artinya Kok beda Sekarang Lu juga Kalau Suami Sudah Mau masuk Mobil Lu yang Bukain Bintunya Artinya Udah lah Jangan Jangan ikut Dunia Modern Yang Goblok Goblok Gila Beginilah Laki Dan Perempuan Berbeda Nah Berbeda Itu Bukan Siapa Yang Lebih Superior Iya Ada Seorang Anak Nanya Sama Bapaknya Karena Anak Ini Sudah Terja Lalu Mau Hidup Mandiri Pak Biaya Perkawinan Berapa Si Pak Aku Mau Namung Sendirian Biaya Perkawinan Aku Bapak Nggak Kau Loh Kau Sampai Sekarang Belum Lunas Masih Nyicil Sama Mama Iya Karena memang beda Ngerti nggak Mau saya Kalau Laki-laki Jadi Gubernur Istrinya Jadi Apa Ibu Gubernur Kalau Suaminya Jadi Raja Istrinya Jadi Apa Ratu Iya Kan Tapi Sekarang Kalau Istrinya Yang Ratu Suaminya Jadi Apa Mana Jadi Raja Cuma Jadi Pameran Berarti Nggak Beda Kalau Istrinya Gubernur Suaminya Bapak Gubernur Nggak Nggak Itu kan Bedanya Perempuan Mala Kita Eka Banget Si Perempuan Ini Iya Nggak Kalau Suaminya Pendeta Istrinya Ibu Pendeta Tapi Kalau Istrinya Pendeta Bapaknya Nggak Nggak Bisa Jadi Bapak Pendeta Adil Nggak Adil Adil Karena Memang Berbeda Berbeda Iya Jelas Nggak Sampai Disini Jelas Jadi Kalau Bapak Gubernur Istrinya Ibu Tapi Kalau Istrinya Ibu Gubernur Bapaknya Biasa Suami Gubernur Selesai Karena Apa Orang Mau berteriak Emansipasi Emansipasi Kalau misalnya Laki-laki Bisa jadi Direktur Perempuan Bisa Nggak Bisa Laki-laki Hotbah Perempuan Bisa Hotbah Nggak Bisa Laki-laki Jadi presiden Perempuan Jadi presiden Nggak Bisa Dalam hal itu Udah deh No doubt Just the same Iya kan Tetapi Dalam Kesarian Dan Prakteknya Tetap Harus kita tahu Pria Dan Wanita Different Karena Masing-masing Punya Don't Mix it Amen Sama Seperti Saya bilang Mana yang Lebih penting Setir Atau Ban Ya Ban Kalau Nggak Ada Ban Gimana Ya Tadi Ada Ban Kalau Nggak Ada Setir Mau Di Apain Oke Ada Setir Gak Ada Ban Bodo Wae Jadi Yang paling Bener Masing-masing Dalam Perannya Jelas Ya kan Suami Saya catat Disini Adalah Apa Tadi Ya kan Suami Diciptakan Sebagai Kepala Istri Jadi Apa Penolong Penopak Kalau suami Kepala Istri Leher Kalau Nggak Ada Leher Susah Mau Bergerak Ini Kalau Leher Salah Bantal Milber Kaya Trek Mau Belok Jelas Sampai Disini Tetapi Kalau Leher Merasa Dipermudak Lalu Leher Mau Ada Di Atas Kepala Merih Kali Secantik Apapun Cewek Itu Tapi Kalau Leher Ada Di Kepala Jiji Mau Dapat Cewek Cantik Tinggi 2 Meter Kuti Langkaman Kurus Tinggi Langsing Tapi Manis Tapi Leher Di Atas Kepala Sampai Mau Cewek Di Sini Ada Cowok Ganteng Naik Lambo Gajinya Sebulan 2 M Tampil Leher Di Kepala Artinya Apa Biarkan Masing-masing Menjalankan Per Per Jelas Yang kedua Berbeda Dalam Memandang Dalam Saranya Memandang Segalanya Pria Lebih Tajam Wanita Lebih Puas Mata Laki-laki Itu Bisa Melihat Jauh Kedepan Mata Wanita Bisa Melihat Lebar Kesamping Pak Pak Pernah Lihat Wanita Atau Ibu-ibu Jalan Gini Gak Sering Gak Lihat Laki-laki Banyak Wanita Marah Sama Lakinya Itu Genit Baket Lihat Kiri Lihat Kanan Lihat Kiri Lihat Kanan Pertanyaannya Wanita Suka Lihat Laki-laki Ganteng Gak Beda Laki-laki Kalau Melihat Cewek Yang Cantik Gimana Dia Lihat Gini Kalau Wanita Gak Gitu Tapi Dia Juga Suka Lihat Cara Lihat Gini Udah Lembuk Saya Udah Menyelidiki Kasus Ibu-ibu Suka Belanjang Gak Nanti Mau Nanti Mau Ya Ada tempat Maja Situ Bu McDonald Sama Ada candy Kitchen Depan Eh Ibu-ibu Kalau Belajar Gimana Matanya Lurus Tapi Dia Tahu LV Ada Dimana Dia Tahu Gucci Ada Dimana Sampai Kita Juga Bingung Makanya Kalau Ibu-ibu Misalnya Dateng Ke Pesta Tiba-tiba Ibu-ibu Bisa Bila Suaminya Gini Jangan Langsung Nengok Yang Di sebelah Kanan Itu Yang Di sebelah Tiang Itu kan Bini Piharaannya Sini Suami Langsung Gini Lu Jangan Nengok Gitu Suaminya Bingung Kok Istrinya Bisa Lihat Padahal Nengok Kiri Nengok Kanan Loh Karena Gini Itu Terbukti Bahwa Wanita Bisa Melihat Itu Begini Tapi Sebaliknya Ketika Suami Bila Gini Lu Itung Tiang Kenam Di Belakang Tiang Kenam Ada Cowok Yang Pake Baju Ijo Itu Mantannya Si Ini Kan Terus Istrinya Gini Yang Mana Sih Lu Kenam Sih Kaya Profesor Apa Mau Menyelidiki Apa Lalu Istrinya Bingung Kenapa Kok Suaminya Sejauh Itu Bisa Ngeliat Gitu Mungkin Mata Gue Udah Minus Gak Pakai Bukan Karena Memang Wanita Baginya Wanita Jarang Mulai Kiri Ngeliat Padahal cowok Di sebelah Kanan Dia Ganteng Dia Tahu Gitu Dia Liat Banget Gitu Dia Liat Banget Cuma Matanya Begini Tapi Ini Serrrr Gitu Nah Kalau Salah Salah Paham Gini Ribut Untuk Alanya Gak Perlu Gitu Karena Suami Pandangan Memang Tajam Tapi Tipis Gitu Wanita Luas Tapi Sempit Gitu Berarti gak Sampai Disini Ya Oke Selanjutnya Luas Tapi Sempit Bon Luas Tapi Pedek Berbeda Dalam Caranya Menghadapi Masalah Pria Seperti Besi Wanita Seperti Karet Siapa Yang Lebih Kuat Menghadapi Masalah Tergantung Masalah Keras Dalam Motus Sari Ceder Wanita Bisa Sakit Pria Masih Kenan Betul Kalau Suami Mati Istri Mati Mana Yang Lebih Terpukul Oke Suami Mati Atau Istri Mati Siapa Yang Lebih Terpukul Suami Atau Istri Sebetulnya Lebih Terpukul Suami Makanya Lebih Banyak Janda Daripada Duda Betul Gak Suami Itu Kalau Istrinya Mati Itu Cuma Ada Dua Pilihan Satu Gak Lama Kemudian Dia Mati Juga Bener Bener Saya Jumpai Banyak Yang Begitu Langsung Linglung Gitu Saya Ketum Banyak Istrinya Mati Lalu Suaminya Dua Bulan Kemudian Setahun Kemudian Mati Ada Papa Gue Nunggu Dikit Lagi Domb Tapi Atau Yang Kedua Bia Kamin Lagi Kan Orang Kita Langsung Kamin Ya Lakinya Benit Kadang-kadang Bukan Dia Enggak Kuat Gitu Udah Langsung Linglung Kayak Apain Gak Jelas Gitu Makanya Dia Harus Kamin Lagi Tetapi Kalau Kita Kan Pendeta Sebagai Pendeta Lebih Sering Hadapi Kematian Daripada Lihat Orang Dapat Untung Kan Orang Dapat Untung Kan Gak Pala Telepon Pendeta Untung Teman Pendeta Ada Mati Di Di Rumah Jadi Aduh Saya Saya Kelihatan Aja Orang Tegar Gitu Tapi Kalau Aduh Saya Mendingan 12 Kali Sehari Kotbah Untuk Pemberkatan Nikah Daripada Setahun Sekali Ada Mati Gitu Saya Cuma Dawa Tuhan Jangan Mati Di Jemaat Saya Tuhan Jangan Ada Mati Kalau Ada Mati Biar Saya Lagi Di Luar Ngeri Tuhan Tolong Saya Manusia Yang paling Tahan Tapi Kalau Yang Mati Misalnya Suaminya Umurnya Udah 91 Ya Udah Lah Gitu 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 Saya Panggil Istri Dan Anak Anak Dari Saudara Almarhum Dalalalalalala Mohon Kesedihan Jemaat Sekalian Untuk Menunggu Waktu Kebersamaan Mereka Sebagian Terakhir Bersama Dengan Almarhum Wah Nangis Wah Nangis Setelah Makan Bapak 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 Selesai Itu Saya harus kasih Waktu Dan setelah Itu Buat Setiap Jemaat Sida Perkabungan Sekalian Ini Waktunya Seluruh Sekalian Memberikan Penghormatan Terakhir Kepada Almarhum Dan Aturan Yang ditentukan Oleh keluarga Saya semua Keliling Kepar Setelah Itu Bapak Ibu Setelah Kita Semua Memberikan Penghormatan Terakhir Ini Waktunya Saya Sebagai Pendeta Sebagai Gembala Akan Menutup Peti Dan Membiarkan Jenasah Ini Pergi Di saat Seperti Itu Istri Pegang Peti Bapak Ulus Sampai Pingsan Pingsan Itu Perti Gak Mau Dilepas Sampai Saya Harus Bilang Ibu Ibu Mau Ikut Atau Ibu Mau Tidak Baru Ayo Dilepas Saya Ketemu Berkalikan Istri Sampai Pingsan 12 15 Kali Waktu Suaminya Meninggal Tapi 20 Tahun Kemudian Masih Kuat Masih Kuat Masih Kuat Itu Bedanya Laki-laki Sama Pemua Saya Belum Pernah Lihat Ada Istri Meninggal Suaminya Pingsan 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 Gak Pernah Istri Kalau Meninggal Suami Pernah Pake Asa Mata Hitam Karena Suami Punya Iman Esa Hilang Dua Terbilang Suami Punya Iman Apapun Yang Tuhan Berikan Itu Pasti Yang Terbaik Kalau Tuhan Ijinkan Istri Saya Berangkat Pasti Pada Saat Yang Bersama Tuhan Sedihakan Yang Baru Yang Segala Macem Bu Itu Mungkin Ibu Makan Siang Di Five Burger Five Guys Ada Makanan Cina Ada All you can eat Thai Tapi Gatau Masih Udah Buka Belum Tapi Kalau Lagi Makan Coba Beri Kesempatan Sekali Suapin Suami Sayang Aku Masih Mau Memberikan Suapan Nah Istri Suami Kan mulai Galau Kan Mulai Nama Lalu Istri Cinta Saya Kira Retreat Terus Bilang Nama Dia Aku Boleh Pesan Sesuatu Nah Apa Sayang Kalau Aku Mati Kamu Jangan Kacamata Hitam Karena Ada Istri Istri Kadangkala Suka Ngomong Yang Gak Penting Hal Apa Yang Paling Menyebarkan Suaminya Kalau Istri Bilang Gini Pak Kalau Aku Mati Kamu Kawin Lagi Nggak Ini Bisa Jadi Ribut Tuh Hari Dua Malam Kalau Suami Perasaannya Lagi Enak Suami Laksudnya Betul Kadong Om Om Tantanya Tantanya Suka Begitu Ya Tantanya Suka Begitu Ya Ampun Mereka Semua Tidak Mereka Perkuan Ada Ibu Ibu Nggak Angin Nggak 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 Bahasa Inggris Bahasa Bahasa Yang Nggak Ada Penting Yang Sedikit Kan Bener Saya Lihat Mata Kepala Saya Sendiri Mana Mungkin Mata Kepala Monyet Kaya Apa Ya Mata Kepala Kepala Sendiri Mata Kepala Saya Sendiri Terima Pertanya Ya Sudah Oke 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 Pertanya Nggak ada Angin Nggak ada Uja Iya Kan Berarti Bahasa Inggrisnya No way No way No way Eh You know what There is no way There is no way Lo ngomong gitu Di Chicago Lagi Wind Terus Itu You know what There is no rain There is no way Nggak ada Angin Nggak ada Hujan Indonesia Kampungan Dan kampungan Gitu Nampas Nggak ada Angin Nggak ada Hujan Lagi duduk Baik-baik Tiba-tiba Istrinya Tanya gini Pak Kalau aku mati Kamu kamin lagi Nggak Kalau suami Hatinya Lagi adem Ayem Tentram Gitu Langsung dia bilang Kalau kau mati Aku juga mati Yeah Istri langsung Pak-papak bisa ngajar Tapi kalau suami Lagi stress Tiba-tiba Nggak ada Nggak ada Nggak ada Hujan Tiba-tiba Saya bilang Kalau aku mati Aku kamin lagi Nggak Ya iyalah Sama yang mudaan Udah cukup Sama yang tua Begini Mobil aja Kalau tua Rewe Apalagi orang Makanya Bu Makanya Bu Jangan bikin Persoalan Satu-satunya Pertanyaan Yang sudah bisa Tanya adalah Pak Kalau aku mati Boleh nggak Bapak janji Janji apa Saya Karena suami Pasti janji Nggak kawin lagi Gitu kan Pasti jadi Gitu Enggak Kalau aku mati Bapak janji Nggak usah Nggak usah Balik kacamata Karena Di balik kacamata Itu cuma Tuhan dan setan Yang tahu Ada istri Yang langsung Saya Kalau suami Tunggil Bener Karena pria Dan wanita Tadi saya Baga apa Laki-laki Pandangannya Lebih Tajam Pria Wanita Lebih Selanjutnya Berbeda Dalam caranya Mana menenang kita Yang nomor tiga Nomor tiga Berbeda Dalam caranya Masalah pria Itu seperti Besi Jadi kalau Masalah-masalah Biasa Laki-laki Anda Beda Bisa Tapi perempuan Seperti karet Kelihatannya Pada masalah Tapi Nggak bisa putus Nggak bisa patah Ngerti nggak Sampai disini Wanita Nangis Seduluan Tapi Stresnya Lama Laki-laki Kalau Terkala Terus 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 Makanya Laki-laki Banyak yang Lari ke Drugs Banyak yang Lari ke Obat Terlarang Kenapa Karena dia Nggak kuat Jadi makanya Bu Kalau masalah Sama suami Jangan merepet Terus Suami Nggak tahan Dia Nggak Kayak Saudara Kayak karet Dia Kayak besi Kalau ditegat Lama-lama Bertah Makanya suami Kadang-kadang Diam Sabar Tiba-tiba Dia Gampar Sabar Sabar Tiba-tiba Banting Bintu Lari Kenapa Karena Dia Paling Gak tahan Hal Hal yang Paling Suami Gak tahan Kalau Istri Terus Mulat Kamu Dia Nggak Bisa Dan Ingat Bu Ya Bu Ingat Ya Bu Ya Ibu Itu Bukan Mamanya Laki Lu Bu Ibu Itu Apa Istri Teman Pewaris Tahta Kasih Karunia Kalau Merepet Gini Bu Cuma Boleh Sama Anak Berarti Nggak Karena Anak Alkitab Bilang Dalam Ulangan Pasar Enam Ajarlah Kepada Anakmu Apa Berulang Ulang Kalau Dia Lagi Duduk Misalnya Contoh Anak Kalau Makan Ini Kayak Monyet Baru Keluar Dari Mana Aduh Cowok Melihat Gitu Ilfil Banget Gitu Cantik Gitu Kalau Makan Sewek Sama Kalau Gitu Banteng Gitu Keren Gitu Tapi pas Makan Eh Gimana Bener 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 Ilfil banget Kali Yang kedua Cowok paling ilfil Apa Kalau cewek Boketek Cantik Anak Lepas Tepas Kupandang Lewat Kepas 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 Itu harus ingat, sama anak memang harus mengajarin berulang-ulang Kalau anak suruh misalnya makannya, ya orang gak jelas gitu Sayang kamu jangan makan gitu nanti malu dilihat orang Kamu makan lebih terhormat sedikit dong Kamu kan anak Tuhan masa begitu Itu boleh ajar berulang-ulang Tapi Alkitab tidak pernah bilang ajarkan kepada suamimu berulang-ulang Terserah saudara, saudara mau dianggap sebagai istri atau mamaknya Ada banyak seri-seri ya, seri ya bu ya Bu, bu, bu jangan marah ya bu ya Karena nanti malam saya masih khotbah bu Apakah nanti mau ada ibu-ibu semua tinggal laki-laki ya Kita berdamailah bu Bu, ibu mau dianggap istri atau mamaknya bu? Istri Boleh gak bu, jangan begini bu Masih kalau suami boleh, tapi satu kali aja Jangan sebentar terlalu, ibu, 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 ibu Nih, tanya sama anak-anak ini nih Anak-anak ini udah males lihat mamaknya Nih, ibu, 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 ibu Tapi kalau mamak itu masih gak apa-apa, mamak, mamak aja gak kuat Nah, suami seperti apa bu? Busi, ada masalah dia kuat, gak ada Ada tantangan ibu dia kuat, tapi kalau terus gitu, dia gak kuat Kalau terus gitu, makanya salah satu ributnya suami istri seringkali dimana? Di mobil Soal apa? Suami lagi bawa mobil, kanan pak Pak, belok kiri aja pak, belok kiri Pak, lagi disini macet pak, papa kesini aja pak Kamu yang mau bawa atau aku yang bawa? Papa mau kasarnya dikasih tau aja gak bisa ya pak ya Karena lu udah mulai kayak mamaknya Jadi hari ini pak ya, di lupa tangan gak boleh ribut lagi setuju Jadi kalau istri mulai merepet, merepet, merepet tinggal bilang aja Hai mamak Kalau lu udah gitu mobil, ya Lalu istri mulai ngatur-ngatur Kanan pak, kanan pak Pak, yang ini maksudnya, papa ke kiri dong Hai mamak Gitu saja Kalau dia marah, dia kan Gilbert yang suruh Kita sama Mbak Tuhan, kalau sama aku Kita sama Mbak Tuhan harus seorang mahal Dia kan bawa jauh-jauh dari Jakarta Datang ke Ocean City Untuk melayani kita Masa kita gak mau denger, kan dia suruh panggil mama Kalau gitu Jadi kalau suami udah panggil mama sama lu Baru gitu kan Saya salah Saya udah kayak mama-mama nih Ya, ya, ya Setuju? Setuju Setuju Ya Daripada berlantem, mendingan Hai mama Selanjutnya Pertanyaannya Why should be different? Kenapa harus beda? Satu Karena masing-masing berharga dan memiliki tugas-tugas khusus Jangan bilang sama saya Aduh istri saya ribet Bukan ribet Gini, gini Tuhan ciptakan laki-laki dari apa? Debutan Kenapa debu tanah? Apa Tuhan gak bisa cari yang lebih bagus gitu? Dari kristal Jadi transparan kita Kenapa debu tanah? Saya selalu bilang gini Diciptakan dari debu tanah aja banyak kita udah sombong Apalagi kok dari emas Lebih hancur secara-segara Jadi udahlah Terima aja Laki-laki diciptakan dari Perempuan diciptakan dari apa? Beda gak? Prosesnya aja beda Ini Ambil debu tanah Hebus ke dalam Jadi Makanya laki-laki lebih ngari-gebut gitu Betul gak? Mandi Ambil sisir Dompet Jalan Salah satu ribu itu gak kata-kata Cepet dong ma Ya aku udah cepat-cepat Berlain Karena laki-laki Memang apa Simple Tuhan ciptakan dari debu Ternyata Perempuan hibir di dalam Ada zamannya alis di kerok semua Seperti dia bilang sama Tuhan Tuhan salah bikin Nilai kali orang bikin kayak gini Zaman sekarang yang kerok-kerok udah Model tua Model kuno Sekarang ini sulam Itu beli kayak orang Nigeria semua disini Ya kan? Ada Perempuan Loh gak tau Ini ditarik garis disini Ini tarik Ini merahin Kuningin Ijo Kalau aku merah mati dengan dia Gimbir merahin Gak gigi lagi Anak Thank God I'm a man Jadi Pak Lerti aja pak Wanita tuh lebih ribet Kalau dia yang salah tuh kayak ribet gitu Karena dia disiptakan sama Tuhan ribet Coba Waktu Adam disiptakan ribet gak? Nggak Debutannya Yuk Jadi Manusia Wanita Adam disuruh tidur dulu Di operasi Saya pikir Kenapa sih Tuhan ribet gitu gitu cintain wanita Tapi jadi ribet sampai sekarang Mestinya kan gini aja Kalau memang mau ambil dari sesuatu Jangan tulang rusuk lah Dengan rambutan kayak potong gitu Peteng Tapi ribet banget gitu Adam dibuat tidur Terus diapain? Dibuka Ambil tulang rusuk Terus? Tutup dulu Ya tutup dong Kalau gak ditutup Karena Adam Bapun Ya Tak bongkar Tutup dulu Habis tutup Angun Lepuan Habis itu Hembuskan nafas itu Lebih ribet Jadi kalau wanita tuh lebih ribet pak Santai aja Masing-masing diciptakan dengan tugas yang Khusus Ketika suami sadar bahwa istri Perasaannya penting Pak Bukan cuma perasaanmu pak yang penting Jaga juga perasaan istri Bu Bukan cuma perasaanmu bu yang penting Jaga juga perasaan Lemes Lama-lama bilang jaga perasaan suami Pak bu Anak-anak juga penting Jaga perasaan mereka Dan anak-anak ingat Orang tua kalian juga penting Jaga perasaan mereka Ketika masing-masing kita ngerti Masing-masing punya peran yang penting Rumah tangga itu luar biasa Ketika masing-masing diberi ke temen-temen tangan ya pak Selanjutnya Kenapa harus berbeda Agar saling melekapi Dan tidak saling Berkompetisi Suami memang lebih ingin dihargai Istri lebih ingin dicintai Selanjutnya klik Kenapa harus berbeda Agar kita menyadari bahwa kita saling membutuhkan dan saling Memperlengkapi Jangan pernah merasa Saya bisa hidup tanpa istri saya Saya juga bisa hidup tanpa suami saya Wah Ketika rumah tangga itu sudah ada dalam konsep seperti itu Rumah tangga itu sudah dikendalikan oleh Ketan Selanjutnya Agar kita masing-masing bertanggung jawab di dapat Tuhan dalam kapasitas kita masih Makanya selalu saya bilang Bu 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 Tahu gak bu Setiap kali ibu membuat suami ibu tersenyum Ibu menyenangkan hati Tuhan Setiap kali ibu membuat suami ibu stres dan menangis Ibu bersalah di dapat Tuhan Boleh gak bu ini ditanam dalam hati ibu Gak pernah boleh ibu lupakan sampai kapan Setiap kali ibu lihat suami tersenyum Engkau bersyukur terima kasih Tuhan Setiap kali ibu melihat suamiku tersenyum Artinya aku melihat engkau tersenyum Pak Jangan cuma amen-amen aja pak Sama pak Pak Setiap kali engkau membuat istrimu tersenyum Engkau nyenangkan hati Tuhan Istri silahkan cumpah nanti pak kita ketengglar ya pak ya Ketengglar ya Buat aku senyum ya Ini Firman Gilbert ya Input pasal 2 ayat 1 ya Pak Setiap kali engkau membuat istrimu bahagia pak Engkau membuat Yesus tersenyum Tapi setiap kali engkau membuat istrimu stres dan menangis Engkau bersalah di dapat Tuhan Simpel-simpel aja Iya ngomongnya simpel mereka dari memperhatikan ya lumayan juga sih kayaknya Simpel-simpel aja Engkau Engkau setiap peserta Retreat Thanksgiving 2016 Pulang dan hanya bisa ingat satu kalimat dari seluruh khutbah yang disampaikan Amin Maka saran saya kalimatnya Setiap kali aku membuat suamiku atau pasanganku tersenyum Aku menyenangkan hati Tuhan Setiap kali aku membuat dia menangis dan stres Aku mengisiapkan hati Tuhan Amin Dan itu saja Kalau satu itu saja Lupa di semua yang saya khutbahkan Lalu saya ingat cuma satu Dan itu yang bisa saya praktekkan Saya percaya rumah tangga Serahkan luar biasa Saya setuju pria atau bukanlah pria Amin Selanjutnya pria Salah satu perbedaan serius antara pria dan wanita yaitu pada saat memasuki Pernikahan Kenapa ada banyak rumah tangga awal-awal pernikahan bahkan bermasalah Dan repotnya Kalau awalnya sudah bermasalah lanjutnya itu Persoalan Ada pun perbedaannya sebagai berikut Klik Bagi seorang wanita Pernikahan adalah garis finis Buat seorang pria pernikahan adalah Garis tak Wanita tuh udah menikah udah kayak Habis sekarang udah menikah Finally Mimpi-mimpinya udah gak ada yang aneh-aneh lagi Karena buat seorang wanita Waktu saya sudah menikah Ya udah Sekarang saya urus anak Saya bangun karir saya sebagai ibu Saya sekarang pribadi yang berbeda Tetapi buat suami ini adalah garis tak Waduh Mulai sekarang gue mesti bayar ini, gue mesti bayar ini Tidak 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 Siapa yang usia pernikahan 7 tahun kebawah Siapa yang usia pernikahannya 10 tahun kebawah Siapa yang pernikahannya usianya 10-15 tahun Tidak 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 Buat kita setiap nikah Suami siapa ini bauag terus, gitu Karena dia pikir What did I do ? Gitu Sekarang semua taggungan gue mesti bayar Tidak Yalah swollen Karena memang buat suami Menikah adalah apa Garis start Buat istri menikah adalah apa Garis finish Karena sekarang urusan apa ada yang bayarin Betul ga Yang kedua Buat seorang wanita Bernikahan berarti mendapat Seorang penolong Ada yang bayarin Ada yang nanggung Kalau ada apa-apa ada yang beresin Tapi bagi seorang pria berarti mendapatkan Tanggung jawab Beban Mesti bayarin Wanita yang memimpi-mimpikan Saya ingin gendong anak Saya ingin bermain sama anak Ya kan Kan wanita yang paling tanyain Kalau nanti mau punya anak perempuan Mau apa Saya mau Bikin baju gaun yang bagus Tanya sama dia Terus yang bayar siapa Laki gue dong Saya mau pakein dia pita Saya mau beliin dia oskos Terus yang bayar siapa Ya laki gue dong Jadi buat wanita Once they get married Ada yang jamin Tetapi pria Waktu mau menikah Waduh Ternyata pernikahan Saya mesti menjamin Nah Ada banyak orang yang ini Tidak dibahas Waktu dia pacaran Pokoknya pacaran Cuman Tata-tata Aku tak biasa Memandang wajahmu Seperti melihat surga Ingat loh pacaran Pacaran masih bisa putus Kalau putus itu Bukan perpisahan yang ku tangisi Bukan pertemuannya ku sesali Tapi pengeluarannya bos Ya kan Berapa kali makan di dentist Dia nabal lagi Berapa kali makan bufe Ya kan Masih penting kalau dia mau bufe Dia mau bukan yang bufe lagi Stick lagi Yang mahal lagi Udara Yesus Dan kalau makan dua lagi dia Aneh lagi Aneh lagi Aneh juga Pengeluarannya besar juga Saya sih gak putus Bukan karena saya sayang dia Pernyata Saya sayang pengeluarannya itu Selanjutnya Klik Bagi seorang wanita Pernikahan berarti apa? Bisa berbagi Sekarang saya Kalau ada masalah apapun Saya ceritain sama suami saya Kalau saya ada masalah Sama mama saya Saya ada masalah sama papa saya Saya ada masalah sama adik-adik saya Ada orang yang akan bela saya Tetapi buat suami Pria berarti kalau menikah Waduh Bisa ketahuan nih sekarang Ya kan Makanya setelah menikah Handphone di Password Ya kan Ini dikunci Itu dikunci Kenapa? Bisa ketahuan Ada satu Papa-papa bilang sama saya Thank God Pernyata saya diselamatkan Tuhan Saya ini bandel banget Pernyata tadinya Saya bilang Kenapa pak? Habis istri saya cemburuan pak Terus Jadi semua kontak saya Di headphone Saya ganti nama laki Jadi misalnya namanya Ana Dia tulis disitu Andi Jadi kan kalau dia lagi sama istrinya Misalnya makan malam Tiba-tiba kan Teleponnya bunyi kan Terus gedip-gedip kan Andi Dia tahu ini Ana nih Tapi Andi kan Kadang-kadang dia bilang Angkat aja Angkat aja Andi Tapi coba kalau Ana Isi langsung angkat duluan kan Semburuan ini Semboh kur Ya kan Jadi sama Makan aja pak Pergi makan ke piting Ada yang tau ini Ana nih Nah kamu aja Nah ya udah ketak Andi Ya Andi Ya Andi Dia udah bilang Gila loh Ana nih Ana Ya Andi Iya sih kanan aja bagus ini Iya kenapa nih Apa-apa Tujuh Apa nih Nggak perlu ngerak nih Bentar ya Ti Bentar-bentar Gue pindah dulu ya Mak Sandi telfonnya Mau ada ini Customer datang Tujuh apa nih Bentar ya saya telfon Eh Ana Kenapa lah Udah di luar nih kan Istrinya mikir Andi Customer tujuh Ya kan Boleh lah Ya kan Eh Ana Kenapa Kok lu panggil gue Andi Yasa kebotua lagi di samping Ada yang disini Lu panggil gue kebotua ya Enggak lah Mana kebotua Bantain berginan Parah Pak jangan dicatat pak Itu bapak Kok saya kotor dia catat Jangan-jangan dia pikir Ide yang bagus Contact person Ganti nama laki semua Sampuni mereka Semua mereka tidak tahu Mereka berbuat Selanjutnya Bagi seorang wanita Pernikahan berarti Saya bisa Tapi bagi seorang pria Pernikahan berarti Saya harus Dan saya tidak boleh lagi Karena sekarang Buat seorang wanita Saya bisa mandiri Saya bisa tanggung jawab Saya bisa atur uang sekarang Saya bisa begini Saya bisa begini Saya bisa begini Tetapi buat pria Wah Sekarang saya udah berdikah Gak boleh lagi nongkrong-nongkrong Sama temen Gak boleh lagi begini Gak boleh lagi begini Tapi sekarang Saya harus Saya harus kerja lebih kuat Saya harus begini Saya harus begini Saya harus begini Kalau istri gak memberi dorongan Istri cuman memberi Tuntutan dan tekanan Padahal naluri Heroic mentality Seorang pria Yang sudah menekan dirinya Lalu ditekan lagi Sama wanita Ini yang membuat Banyak suami Menjadi kece Kecewa Dan repotnya saya bilang Kalau suami kecewa Kecewek Jadi karena itu Kalau ibu-ibu udah lihat Oh ternyata buat suami Memasuki pernikahan Sesuatu yang berat Berarti tugas saya Membuat rumah tangga Senyaman mungkin Amin Karena suami tetap ada Naluri heroic mentality Pasti ada Nah ketika kau membuat Rumah tangga itu nyaman Maka suami akan berjuang Yang terbaik bagi rumah tangganya Setuju berikah Tepuk tangganya Amin Iya kan Tetapi juga ketika suami Tahu Memahami bahwa Istri Itu sudah Indah dalam pernikahan Lalu kau yakinkan Dia bahwa dia berharga Betapa indahnya rumah tangga itu Amin Jadi ingat Rumah tangga masing-masing Ada pandangan yang berbeda Ada seninya masing-masing Ketika suami bisa membuat Istri merasa Berharga Dan ketika Istri dapat membuat suami Merasa dihormati Maka rumah tangga itu luar biasa Jelas kan sampai disini Jadi kalau sudah pelajari Banyak rumah tangga Bermasalah Very very serious Dimulai hanya karena persoalan Tidak menyadari perbedaan Antara pria dan wanita Apa yang menjadi kebutuhan pria Dan apa yang menjadi kebutuhan Dan seorang wanita Wanita intinya perlu dicintai Perlu dihargai Pria perlu dihormati Karena dia kepala dan wanita adalah Selanjutnya Kesadaran tentang perbedaan Satu Perbedaan tidak harus menciptakan Ketidaknyamanan Jadi jangan bilang Oh istri saya banyak runtut Oh suami saya Ini berbeda Berarti kalau istri saya begini Karena dia begini Karena Laki-laki itu Selalu saya bilang Seperti Apa itu namanya Baseball Laki-laki seperti apa Baseball Baseball itu gimana Pukul sejauh-jauhnya Supaya saya kalau bisa Apa itu Overrun Itu baseball Ya kan Tahu baseball Ibu-ibu yang dikasih 50 tahun Kasti bu Kasti Berarti kasti Aduh Berarti gak mengkasti Sama kubat sodor Nah kalau perempuan Itu seperti karambol Tahu gak karambol? Mau masuk ke sini Mendarnya ke sini dulu Jadi wanita itu Kalau dia bicara Kita harus baca Sampai ada istilah gini Woman Just as a book You have to read carefully Ya kan Makanya Ada yang bilang gini Perempuan itu Seperti kitab suci Dimengertinya sulit Betul kan? Kalau baca kitab Susah digerti kan? Ya kan? Ini latar belakangnya apa Jadi Perempuan itu seperti kitab suci Perlu dimengerti Perlu dipahami Kalau baca Jangan terburu-buru Ya kan? Lalu perlu konteks sejarahnya Di apa? Kenapa firman Tuhan Bicara begini Yesus bicara Lebih mudah Seekor unta Masuk lubang jarum Daripada orang kaya Masuk lubang jarum Ini maksudnya apa? Nah wanita Kalau dia ngomong Bapak jangan langsung Jangan pak Mikir dulu Kenapa ya dia ngomong begini? Ingat Istri seperti apa? Kitab suci Meskipun sulit Tapi kita harus Tetap mengerti Meskipun berat Tetap kita harus lidiki Jangan terburu-buru Jangan menyanyiakan Dan Tidak boleh dibuang Kualat lho pak Kualat Lu gak ngerti kitab suci Lu buang pak Kualat pak Kualat pak Istrimu seperti apa? Kitab suci Nah kalau laki-laki Itu seperti uang Bu Suamimu seperti apa? Uang Langsung kelihatan nilainya Sabun Dollar Hampir sama warnanya semua kan 20 kek Satu kek Semua ambil sama Tapi lihat gini Langsung ketawa Oh ini 100 dolar Masukin lagi 20 dolar Masuk kelihatan Gitu Tapi jangan dibuang bu Karena kalau disiasiakan bu Ada yang ambil bu Ada yang ambil Duit bu Duit bu Kalau gak percaya 100 dolar Taruh di depan bu Ibu selesai firman Tuhan bu Udah yang bawa bu Jadi suami Jangan di apa? Jangan disiasiakan Ada yang ambil pas Ada yang ambil Ada yang ambil bu Ada yang ambil bu Ada yang ambil 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 Jadi kalau sekarang Saya ada yang ambil Berarti ada yang disiasiakan Istri bu Seperti apa Jangan dibuang Kuala Susah dimengerti Tapi Kitab suci Bu Suami seperti apa Gampang dibacanya Gampang dibaca Suami kalau marah Marah-marah-marah kita tahu Oh dia lagi stress Sudah selesai ya kan Tapi jangan disiasiakan Kalau disiasiakan apa? Ada yang ambil Pengang di suami Duit Suami apa bu? Duit Nanti kalau makan siang Jangan disiasiakan Ada yang ambil Ada yang bawa Kamar lain Pak Istri apa? Kitab suci Nanti kalau diajak belanja Atau apa Ingat Kitab suci Kalau dipekan berapa-berapa Dia mau belanja Jangan sayang Perlu Kalau di mall Di factory Orang Perlu dia Kitab suci Tidak boleh jauh-jauh Tidak perlu diselesaikan Dengan pemaksaan Keseranggaman Suami harus begini Biarkan berbeda Karena berbeda itu Antara kekayaan Yang ketiga Keseranggaman berbeda Perbedaan itu tidak perlu diselesaikan Dengan Siapa yang benar Siapa yang salah Kadangkala bukan suami yang benar Bukan istri yang salah Contoh Pak Istrimu nanti Pak ya Kalau belanja itu Hal yang paling menyebalkan Kalau istri udah mulai kemanjaan Sama suaminya Biar lihat baju Ya ya Yang biru Sama yang merah Pak Lebih cocok mana Aku yang biru Sama yang merah Suami biasa jawabnya apa Terserahnya Gak Yang biru Sama yang merah Kita serah kamu Kamu punya sepatu apa Tas apa Kan kamu perlu ditahu Canta coklinya Gak 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 Papan tentuin Biru apa merah Ya biru lah Kamu kalau pakai biru Oke Sampai di kamar nanti Pak Malam Ya kan Bapak cari yang biru merah Mana ya Dia beli yang kotak-kotak hijau Nanti Bapak tanya Itu kan Makanya gue bilang terserah Karena lo selalu gitu Lo minta pendapat Gue tapi lo gak kerjain Ternyata Aku dikasih Aku lihatnya Lo yang bagus ya Tentang matang ini Pak Kalau itu terjadi Jangan emosi Tatap dia dan bilang Kitab suci Memang susah Santai bos Kalau kita ngerti Bahwa wanita memang berbeda Ya udah Dia memang berbeda Karena dia apa Kitab suci Nah kalau suami beda Suami jalan Terserah Cuman beli aja gitu Gak pakai kita pendapat Sudah lah Gak pakai kita apa Kok kenapa gak hargain aku sih Ini bukan soal gak menghargai Bu Duit Mame gitu Keluar selesai Keluar selesai gitu Ngerti gak bu Ketika bisa dipahami ini Hidupku lebih tenang Hidup tuh gak mikir-mikir yang jelek-jelek gitu Ada suami kan akhirnya baper banget gitu Kok aku Duit Pendapat Tapi gak dihargai Bos Jangan sensi gitu lah Ini bukan soal gak dihargai Kitab suci Susah di pak Suami jalan belok istrinya Kitab suci Istri jalan belok suaminya Duit ini Jangan bisa siapkan Selanjutnya Perbedaan harus menciptakan kesadaran Untuk saling mengisi dan Melengkapi Karena istri saya berbeda Berarti ada kelebihannya Dan ada Kekurangannya Karena suami saya berbeda Ada kelebihan dan keku Kekurangannya Bu Semua ibu-ibu Taruh tangan kanannya di datang Sama-sama bilang Suami saya membutuhkan saya Karena itu pastikan kau selalu ceria Pastikan selalu kau helpful Pastikan kau selalu Apa itu namanya Cheer up gitu Selalu Make sure Apa Beri pengharapan Be positive Amen Sekali lagi sama-sama bilang Suami saya memerlukan saya Bu Suami ibu memerlukan ibu Bukan Mamatnya Bukan Stressnya Bukan Pretekannya Bukan He needs your smile He needs your encouragement He needs your chill up gitu Bisa chill up gitu Bisa memberi semangat Bisa membuat dia berharga Amen bu Siap Siap Jangan cuma dengan sirman ketawa-ketawa Sampai kamar Gilbert lucu Hehehe Gue pikir gue Mereka stromboli Apa ini Buat apa Politrik Cuma tertawa-tertawa Kalau gak ngerti Dan gak melakukan 12 kali Politrik juga cuman Duit aja Keluar Terlalu ya kan Tetapi Perubahan gak ada Dalam rumah tangga Tapi hari ini bilang Suami saya perlu saya Ayo Semua ibu-ibu bilang Suami saya perlu saya Amen Pak Saya terharu Benita Saya lagi mau nangis Benita Namun nangis Saya sadar Bukan cuma sama Allah Benita Semua hidupnya Biar dia berubah Bener-bener Jadi kitab suci Yang lebih bener Benita Pak Coba semua bapak-bapak Taruh tangan kanan di dalam Selama-selama bilang Istri saya perlu saya Amen Dia perlu suami Yang kata-katanya bijaksana Dia perlu suami Yang selalu memberi semangat Dia selalu memberi suami Yang memberi dia Rasa disintai Yang mungkin Dia gak pernah dapat Dari orang tuanya dulu Ya kan Dia butuh suami Yang selalu Bring them up Gitu ya kan Memberi Dia pengharapan-pengharapan Baru Amen Ya kan Bukan suami Yang selalu Put down Suami yang selalu Kritik Gitu Suami yang Gak pernah muji Karena orang Indonesia Kan gitu Paling susah Puji Ya kan Kalau disini kan Biasa sekali Orang Amerika kan Biasa sekali kan Ketemu orang gitu Wow You look so beautiful today Terus kalau Indonesia gitu Laki-laki bilang Iyah kamu nampak cantik deh Gini banget gitu Kayaknya gitu Ya kan Kayak gimana gitu Langsung risi gitu kita Ya kan Tapi istri boleh dong Kau puji Boleh gak Ya kan Bangun pagi Tetap istri Sayang Aku ada pria yang paling bahagia Di muka bumi Kenapa Maksud saya Karena aku dipercaya Tuhan Seorang istri Yang luar biasa Bagi kau Istri Aduh pak Kalau sampai kau puji Begitu pak 10 menit lagi pak Bapak liat kopi Di meja pak Itu bukan di gelas pak Di ember pak Ember pak Ember pak Susunya Sapinya di bawah pak Sapinya langsung Enggak pernah Seperti Makanya pak Puji lah istrimu pak Amin Istri puji suami Supaya jangan ada orang lain Yang puji Ya kan Karena kalau ibu Enggak pernah puji suami Itu sekali suami dipuji Langsung kelepok 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 Beletak Tapi kalau ibu Setiap hari puji suami Sayang Pria di muka bumi Banyak Dan yang seperti kamu Cuma satu-satunya Itu Itu Bude mirbuk Waktu ada perempuan lain Puji di last stop Udah bosan Gua dipuji Setiap hari Istri saya puji Sayang Ya iyalah Kasih tepuk tangan dulu Yang mana Yang buat Tuhan Selanjutnya Kesimpulannya Jika periaraan wanita Berbeda dalam memasuki Pernikah Berarti beberapa hal Penting harus kita lakukan Satu Berusaha Memiliki pengertian Dan pemahaman Yang benar Tentang apa Kekuatiran Persoalan masing-masing Wanita Setelah dia masuk Masa menopos Dia jadi wanita Yang sangat-sangat Berbeda Karena dia mulai panik Dengan ini Mulai panik Dengan ini Pak Itu waktunya Kau hadir Sebagai seorang suami Yang berbiasa Amin Yang kedua Berusaha menjadikan Perbedaan-perbedaan yang ada Sebagai apa Kekayaan Dan apa Kekuatan Serta harta Yang berharga Dalam apa Pernikahan kita Yang ketiga Klik Klik Berusaha meredam Semua dampak Nampak negatif Yang dikibatkan Perbedaan-perbedaannya Ada Yang keempat Yang terakhir Kembali ke sini Perbedaan Yang keempat Yang terakhir Karena kita berbeda Pastikan kita bersyukur Dan memberikan pujian Sama-sama bilang Sama-sama saya bersyukur Ya kan Pernikahan artinya Perbedaan Saling mengisi Saling melekapi Dan saling bersyukur Tuhan terima kasih Saya dipercaya Tuhan Seorang suami Tuhan terima kasih Saya dipercaya Tuhan Seorang penolong Dan Tuhan kami berterima kasih Tuhan memberikan kami Anak-anak Betul mereka Tak sempurna Tetapi kami percaya Tuhan akan turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Yang tersebut berikan Tumpuk tangan yang baik Kita bangkit berdiri Kita datang pada Tuhan Haleluya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati